Pemahaman petugas KPPS dalam pembangunan suara masih menjadi evaluasi bagi bawah seluruh Provinsi Jambi. Perlunya pembekalan dan pemahaman untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi terus melakukan pengawasan melekat untuk seluruh tahapan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Dalam pelaksanaan Pilkada ini, pembahaman petugas KPPS dalam pembangunan suara masih menjadi evaluasi bagi bawah seluruh. Pasalnya masih ada petugas TPS yang tidak mengetahui aturan dalam pemberian surat suara kepada pemilik, baik dari pemilih DPTB maupun DPK. Komisioner Bawah Seluruh Provinsi Jambi Ari Junyarman mengatakan, pihaknya meminta KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota memberikan orientasi mendalam, sehingga tidak ada kesalahan atau pelanggaran yang menyebabkan pemungutan suara ulan. Walaupun di tahun ke-8 pemilihan masih berjalanan, perjalanan yang akan sebaiknya pemilih DPTB maupun masing-masing tekan di Mahkamah Pemilu Provinsi Jambi Ari Junyarman. Bawah Seluruh Provinsi Jambi juga mengoptimalkan PANWASLU untuk mengawal Pilkada Serentak 2024, baik dari pengawas kecamatan, kelurahan maupun tingkat desa. Terima kasih telah menonton!